Pemirsa menjelang masa akhir jabatannya pada 17 Juli 2018, pelaksana tugas Bupati Bandung Barat Yayate Sumitra memperingatkan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkap Bandung Barat untuk mengedepankan integritas dan loyalitas kepada pimpinan. Setelah mendapat mandat menjadi PLT PAS ke OTT KPK terhadap Bupati Abu Bakar, dia merasa tidak mendapatkan dukungan dari ASN di KBB. Saat memimpin APL pagi di Kompleks Pembeda Kabupaten Bandung Barat, Yayate Sumitra mengatakan dirinya siap melaporkan para ASN yang tidak berintegritas dan indisipliner ke Komisi ASN. Menurutnya selama ini dirinya bersabar dan menahan diri, namun melihat etos kerja dan kedisiplinan ASN yang tidak ada perbaikan, langkah tegas harus diambil. Hal itu semata-mata sebagai sikap sayangnya terhadap KBB, karena jika terus dibiarkan, masyarakat juga dirugikan. Dengan ada kecewa, Yayate yang telah memimpin KBB dalam 3 bulan terakhir sebagai PLT Bupati berupaya mengikis budaya negatif di birokrasi. Saya kasih tahu kan hari ini terakhir ya, sampai jam 12 malam ya. Jadi kalau setelah itu tidak berubah, dia tidak menurut mungkin karena saya juga dikasih tahu ya Bupati tidak bisa ngasih sangsi langsung. Jadi melaporkan itu juga ada sangsi. Jadi buat ASN itu dicatat, pernah berhubungan dengan soal KDF yang tadi, itu ternyata itu aib. Karena itu akan seumur hidup. Bahkan menurutnya dalam beberapa acara pemerintahan yang digelar akhir-akhir ini, banyak kepala SKPD yang sengaja tidak hadir tanpa alasan jelas.